Kalau materinya tadi udah jelas ya, sekarang ini kita sedang kehilangan arah hukum yang benar, kehilangan sukma hukum. Itu tidak bisa disembunyi-sembunyikan. Dasar teorinya ada, praktek di lapangannya bisa kita comot sembarang waktu itu ada, kita menemukan kasus itu. Dan itu berbahaya bagi kelangsungan masa depan Indonesia ini, karena idenya demokrasi itu tidak bisa jalan baik tanpa hukum yang benar. Demokrasi itu bisa disalahgunakan, membunuh demokrasi dengan cara demokrasi, membunuh demokrasi dengan membuat aturan-aturan hukum itu berarti sudah tidak benar. Hukum sudah kehilangan sukma, hukum sudah kehilangan peran atau fungsi sosial ordernya. Itu aja, dari tokoh ceramah tadi kan cuma itu isinya. Nah, dan kita akan, tentu saja kalau PDIP itu kalau dikaitkan dengan akademik, menurut saya memang memperkuat hukum progresif dan keadilan substantif itu penting. Mengapa ini penting diperjuangkan secara politik itu? Itu ide para pembuat undang-undang dasar. Satu, karena ini penting, karena di kampus itu ada juga yang tidak setuju dengan progresif, hukum ya hukum gitu. Tidak ada progresif-progresif artinya apa? Dia normatif semata-mata, tidak memberi sukma terhadap hukum. Nah, dan sekarang berkembang di Indonesia ini hukum progresif, dahkan tadi Wakil Ketua Mahkamah Agung sudah bicara tentang itu, saya kira itu penting untuk masa depan. Kalau materinya tadi sudah jelas ya, sekarang ini kita sedang kehilangan arah hukum yang benar, kehilangan sukma hukum, itu tidak bisa disembunyi-sembunyikan. Dasar teorinya ada, praktek di lapangannya bisa kita comot sembarang waktu itu ada, kita menemukan kasus itu. Dan itu berbahaya bagi kelangsungan masa depan Indonesia ini, karena idenya demokrasi itu tidak bisa jalan baik tanpa hukum yang benar. Demokrasi itu bisa disalahgunakan, membunuh demokrasi dengan cara demokrasi, membunuh demokrasi dengan membuat aturan-aturan hukum itu berarti sudah tidak benar. Hukum sudah kehilangan sukma, hukum sudah kehilangan peran atau fungsi sosial ordernya. Itu saja, dari toko ceramah tadi kan cuma itu isinya. Nah, dan kita akan, tentu saja kalau PDIP itu kalau dikaitkan dengan akademik, menurut saya memang memperkuat hukum progresif dan keadilan substantif itu penting. Mengapa ini penting diperjuangkan secara politik itu? Itu ide para pembuat undang-undang dasar, gitu. Karena ini penting, karena di kampus itu ada juga yang tidak setuju dengan progresif. Hukum ya hukum, gitu. Tidak ada progresif-progresif artinya apa? Dia normatif semata-mata, tidak memberi sukma terhadap hukum. Nah, dan sekarang berkembang di Indonesia ini hukum progresif. Dahkan tadi, Wakil Ketua Mahkamah Agung sudah bicara tentang itu. Saya kira itu penting untuk Mas Anipat. Kalau materinya tadi sudah jelas ya, sekarang ini kita sedang kehilangan arah hukum yang benar. Kehilangan sukma hukum. Itu tidak bisa disembunyi-sembunyikan. Dasar teorinya ada, praktek di lapangannya bisa kita comot sembarang waktu itu ada. Kita menemukan kasus itu. Dan itu berbahaya bagi kelangsungan masa depan Indonesia ini. Karena idenya demokrasi itu tidak bisa jalan baik tanpa hukum yang benar. Demokrasi itu bisa disalahgunakan. Membunuh demokrasi dengan cara demokrasi. Membunuh demokrasi dengan membuat aturan-aturan hukum itu berarti sudah tidak benar. Hukum sudah kehilangan sukma. Hukum sudah kehilangan peran atau fungsi social ordernya. Itu saja. Dari tokoh ceramah tadi kan cuma itu isinya. Dan kita akan, tentu saja kalau PDIP itu kalau dikaitkan dengan akademik, menurut saya memang memperkuat hukum progresif dan keadilan substantif itu penting. Mengapa ini penting diperjuangkan secara politik itu? Itu ide para pembuat undang-undang dasar. Karena ini penting. Karena di kampus itu ada juga yang tidak setuju dengan progresif. Hukum ya hukum. Tidak ada progresif-progresif artinya apa? Dia normatif semata-mata. Tidak memberi sukma terhadap hukum. Nah, dan sekarang berkembang di Indonesia ini hukum progresif. Dahkan tadi Wakil Ketua Mahkamah Agung sudah bicara tentang itu. Saya kira itu penting untuk Mas Anipan. Kalau materinya tadi sudah jelas ya. Sekarang ini kita sedang kehilangan arah hukum yang benar. Kehilangan sukma hukum. Itu tidak bisa disembunyi-sembunyikan. Dasar teorinya ada. Praktik di lapangannya bisa kita comot sembarang waktu itu ada. Kita menemukan kasus itu. Dan itu berbahaya bagi kelangsungan masa depan Indonesia ini. Karena idenya demokrasi itu tidak bisa jalan baik tanpa hukum yang benar. Demokrasi itu bisa disalahgunakan. Membunuh demokrasi dengan cara demokrasi. Membunuh demokrasi dengan membuat aturan-aturan hukum itu berarti sudah tidak benar. Hukum sudah kehilangan sukma. Hukum sudah kehilangan peran atau fungsi sosial ordernya. Itu saja. Dari tokoh ceramah tadi kan cuma itu isinya. Dan kita akan tentu saja kalau PDIP itu kalau dikaitkan dengan akademik. Menurut saya memang memperkuat hukum progresif dan keadilan substantif itu penting. Mengapa ini penting diperjuangkan secara politik itu? Itu ide para pembuat undang-undang dasar. Karena ini penting. Karena di kampus itu ada juga yang tidak setuju dengan progresif. Hukum ya hukum. Tidak ada progresif-progresif artinya apa? Dia normatif semata-mata. Tidak memberi sukma terhadap hukum. Nah dan sekarang berkembang. Di Indonesia ini hukum progresif. Dahkan tadi Wakil Ketua Mahkamah Agung sudah bicara tentang itu. Saya kira itu penting untuk masa depan. Kalau materinya tadi sudah jelas ya. Sekarang ini kita sedang kehilangan arah hukum yang benar. Kehilangan sukma hukum. Itu tidak bisa disembunyi-sembunyikan. Dasar teorinya ada. Praktik di lapangannya bisa kita comot sembarang waktu itu ada. Kita menemukan kasus itu. Dan itu berbahaya bagi kelangsungan masa depan Indonesia ini. Karena idenya demokrasi itu tidak bisa jalan baik tanpa hukum yang benar. Demokrasi itu bisa disalahgunakan. Membunuh demokrasi dengan cara demokrasi. Membunuh demokrasi dengan membuat aturan-aturan hukum itu berarti sudah tidak benar. Hukum sudah kehilangan sukma. Hukum sudah kehilangan peran atau fungsi sosial ordernya. Itu saja. Dari tokoh ceramah tadi kan cuma itu isinya. Dan kita akan tentu saja kalau PDIP itu kalau dikaitkan dengan akademik. Menurut saya memang memperkuat hukum progresif dan keadilan substantif itu penting. Mengapa ini penting diperjuangkan secara politik itu? Itu ide para pembuat undang-undang dasar. Karena ini penting. Karena di kampus itu ada juga yang tidak setuju dengan progresif. Hukum ya hukum. Tidak ada progresif-progresif artinya apa? Dia normatif semata-mata. Tidak memberi sukma terhadap hukum. Nah dan sekarang berkembang. Di Indonesia ini hukum progresif. Dahkan tadi Wakil Ketua Mahkamah Agung sudah bicara tentang itu. Saya kira itu penting untuk masa depan. Terima kasih. Terima kasih.